Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini saya akan bikin malpup Malpup ini yang anti gagal Dan benar-benar Bisa dilihat ya rapih banget Tidak ada yang pecah gitu Pokoknya kalian wajib banget untuk mencobanya Cara aku ini semoga bermanfaat Dan selamat mencoba ya Hai bunda-bunda Ini saya akan bikin malpup Ini untuk malpupnya Gede banget, lumayan gede ya Dan ini saya belah gitu Jadi 3 bagian Dan ini sudah saya siapkan air panas Ini air panasnya Kemudian direbus setengah mateng Jangan terlalu mateng ya Karena nanti pas digelengnya itu kurang baik Kalau sekiranya sudah setengah mateng Seperti ini diangkat Boleh satu persatu Karena tidak semua langsung Setengah mateng jadi ya Jadi bertahap gitu Dan ini hasilnya Dan ini akan saya potong Segi 4 kecil Seperti ini nih bun Segi 4 Kalian bisa lihat ya Kecil aja Jangan terlalu besar Biar rapi nanti hasilnya Oke sekarang kita akan Menuju ke pembuatan Untuk isiannya Dan ini ada sabak Sabak ini gak tau Bahasa Indonesia nya apa Kalau di Arab sabak aja gitu Sudah saya iris kecil Dan juga ada tomat Ada bawang merah Dan juga ada salsa tomat Saya tidak pakai bawang putih ya Teman-teman Kita tumis Siapkan wajan Dan tambahkan minyak Ya sesuai aja Bisa juga pakai minyak jaitun Bawangnya ditumis Sampai wangi Masukkan tomat Masukkan salsa nya Saya pakai 1 bungkus pul ya Untuk ukuran nasi masri nya Saya pakai 3 gelas Yang ukuran 200 ml Kalau kalian pakai kaleng 1 kaleng Tambahkan lada hitam Secukupnya aja Lada hitam Dan juga kalau ada bumbu Baharat-arat Boleh ditambahkan Ini saya pakai kusbara Kalau kalian juga suka Pakai kemun Boleh juga dipakai Tidak jadi masalah ya Kemudian saya tambahkan maji Karena maji ini Wajib banget Untuk bikin melepup Saya tambahkan 2 Kemudian ini Nasi masri nya Sudah saya cuci bersih Kita aduk-aduk Dan ini sudah tercampur rata Kita masukkan Si sabak yang tadi Sudah diiris kecil Aduk kembali Sampai tercampur Semuanya Nah dan ini hasilnya Sudah jadi deh Ini tidak harus lama ya bun Sekitaran ya 7 menit gitu Sudah jadi Dan siap untuk dibikin Dan ini sudah saya siapkan Ada kentang Sudah saya potong Seperti ini Biar kenapa Biar nanti Di bawahnya tidak mutung ya Dan seperti ini Pembuatannya Masukkan nasi Yang sudah kita buat Kemudian digulung Seperti ini Dan ini sangat rapi sekali Bunda-bunda Dan saya akan bikin semuanya Hingga selesai Ditata rapi ya Nah hasilnya seperti ini Ini sudah saya bikin semuanya Biar lebih gampang Lebih simpel aja ya Di videonya Dan sekarang Kita akan bikin Untuk step terakhir Ini ada maji juga Saya pakai satu aja Kemudian tambahkan Setengah bungkus Salsa tomat Kemudian tambahkan garam Untuk garam secukupnya aja ya Kemudian tambahkan Lada hitam Lada hitam juga secukupnya saja Sesuai selera Dan ini akan saya Masukkan Tuangkan Di atas Malpup yang tadi Seperti ini Kemudian di atasnya Wajib banget Ini Ini yang paling wajib banget Di atasnya itu Harus pakai Malpup yang tadi Sisa Karena harus Disisain aja ya Bunda-bunda Malpup yang sudah Tadi kita godok Sebentar itu Setengah matang itu Sisain sedikit Untuk tutup Di atasnya Karena apa ini Yang membuat Tidak pecah Dan aman Oke teman-teman Dan untuk atasnya juga Saya pakai ini Biar tidak pecah juga ya Kemudian baru Saya tutup dengan Pancinya Tutup pancinya Dan ini akan dimasak Sampai matang ya Dengan api kecil Pokoknya ditunggu Sampai matang Nah dan ini dia Hasilnya Alhamdulillah Sudah selesai Sekitaran Kurang lebih Satu jam Lebih ya Satu jam Tiga puluh menitan Dan ini hasilnya Masya Allah Tabarok Allah Dan ini benar-benar Bagus banget Tidak pecah Karena banyak yang Yang bikin Sering banget Aku ngeliat ya Teman-teman juga bikin Kayak Keluar Hampir keluar Semuanya itu tuh Nasi-nasinya Tapi ini benar-benar Keren banget Bunda-bunda boleh dicoba ya Di rumah Semoga bermanfaat Dan juga Pasti majikan kalian Akan seneng Pembuatannya rapi Kayak kelihatan itu Bagus aja gitu Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu videonya Jangan lupa Like, comment, and subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye